Kerajaan dua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka Fahman nabiyyin wa hifzal musalin Wa ilhamu malaih zilmukarabin Allahumma anina bil alih Wa zayyina bil hilim Wa akrimna bitakwah Wa jaminna bil aafiyah Ya arhaman rahimin Nuhaitu ta'allum wa ta'lim Wa tazakkur wa tazkir Annafa al-intifa'u Al-ifadah al-istifadah Walhassa ala damasubi kitab Allah sunutu rasuluhi Wa dua ilal hudha Dalala ala al-khir Ibtiha'a mordatilah Qurbih wa thawabih An-nadar ilal zawjah Wa amatihi Memandang Kepada istrinya Ataupun kepada Budha perempuannya Amatihi budha perempuannya Jadi kita akan membahas Batasan-batasan Pandangan suami kepada istrinya Ataupun pandangan istri kepada Suaminya Faedah yang pertama Lizawji an-nadaru ila kulli badaniha Aizawjah tihi Boleh bagi suami Untuk memandang Kepada semua badan Daripada istrinya Di saat Hidupnya Keaksihi Sebagaimana juga Sebaliknya Berarti sebaliknya Maksudnya Boleh bagi Seorang istri Untuk melihat Kepada seluruh badan Suaminya Walau ilal farji Zahiran Wa batinan Walaupun melihatnya Kepada Kemaluan Zahirnya Ataupun Batinnya Zahirnya bagian luarnya Liannahum Mahallu tamatu'ihi Karena badan Daripada istri Adalah tempat Untuk suaminya Bersenang-senang Dengannya Walakin Yukrahu Akan tetapi Dimakruhkan Likullin minhuma Untuk masing-masing Daripada Keduanya Nazarul farji Minal akhar Untuk melihat Memandang Kemaluannya Daripada Pasangannya Jadi suami Makruh Melihat Kepada bagian intim Daripada istrinya Istri juga Makruh Melihat Kepada bagian intim Daripada Suaminya Bila hajah Wa min nafsihi Bahkan wa min nafsihi Dan juga Kepada dirinya sendiri Makruh juga Ini di saat Berkumpul Suami dengan istrinya Adapun di saat Sendiri-sendiri Suami sendiri Atau istri sendiri Di kamar sendiri Melihat Kepada bagian intimnya Apa hukumnya Apa hukumnya Hukumnya Haram Yang makruh tadi itu Ketika Kumpul suami Dengan Istri Ketika kumpul Suami dengan istri Suami makruh Melihat bagian intim Istrinya Dan begitu juga Sebaliknya Dan juga makruh Melihat kepada Bagian intim Sendiri Bagian intimnya Masing Tapi di saat Sendiri-sendiri Artinya Bukan berkumpul Suami istri Melihat kepada Kemaluannya sendiri Tanpa ada hajat Maka hukumnya adalah Haram Tanpa ada Hajat Kecuali Kalau ada Hajat Ya Hajat termasuk Kita mandi Ya kan Kita membersihkan Bagian tersebut Kemudian hajat Kita istinjak Kita melihat Kepada bagian tersebut Yang hajat Mencukur Kemaluan Sekitarnya Kita melihat Kebagian tersebut Itu semuanya hajat Atau Yang memberikan Obat Di sekitar Kemaluan Kadang-kadang Ada gatel-gatel Di situ ya Biasanya Anak pondok ini Kadang-kadang Ada yang juga Yang gatel-gatel Memberikan obat Dengan melihat Saat itu Dibutuhkan Maka hukumnya Diperboleh Yang tidak boleh Kalau tanpa Ada Hajat Wa ila batinihi Asaddu karoha Dan melihat Bagian dalamnya Bagian dalam Daripada Organ intimnya Asaddu karoha Tetap tidak haram Tapi makruhnya Menjadi lebih kuat Asaddu karoha Lebih makruh Lebih kuat Makruhnya Kemakruhannya Menjadi lebih kuat Artinya Hampir mendekati Haram Tapi tidak sampai Haram Berkata Beliau Sayyidah Tuna Aisyah Semoga beliau Dan kita semua Diriduai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ma ra'aitu Minhu Wala Aroh Minni Ma ra'aitu Aku tidak melihat Minhu Darinya Wala Aroh Minni Atau Wala Ra'ah Minni Dan juga Beliau pun Juga tidak melihat Kepadaku Beliau disini Siapa Rasul Sallallahu Jadi di saat Berkumpul Dengan Sayyidah Tuna Aisyah Rasul Sallallahu 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 Balai Balai Juga dikatakan Bahwasannya Nabi Sallallahu 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 Allah wasallam tidak melihat dan juga Sayyidatuna Isa juga tidak melihat walaupun sebenarnya itu tidak haram tapi hukumnya mak makruh Hai uamma khabar Hai anna daru ilal farji yurisut Tomas al-amah ada pun hadis yang berbunyi bahwasannya memandang kepada kemaluan yurisut Tomas bisa menyebabkan Tomas al-amah kebutaan yang memandang kepada kemaluan dikatakan di dalam hadis tersebut bisa menyebabkan kebutaan Hai kama warodah kadalik sebagaimana telah diriwayatkan hadis tersebut seperti itu Hai farahu Ibnu Hibban Hai waghairuhu fiduafa maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Ibn Hibban dan juga muhaddis muhaddis yang lain fiduafa dalam hadis-hadis yang do if jadi hadisnya dianggap hadis yang do'if boleh apa anda dipakai dalam hukum Hai boleh apa enggak boleh tidak boleh ya dalam fadoil Hai untuk fadilah fadilah amal tertentu boh tapi dalam menentukan hukum tertentu itu tidak boleh berdasarkan hadis yang do'if harus hadisnya hadis yang sah sahih nah jadi ini kan menjelaskan tentang hukum memandang kepada kemaluan apa hukumnya suami kepada istri-istri kepada suwa suami kalau hadis itu dianggap sahih bisa jadi bisa jadi hukumnya tidak makruh dan berubah menjadi apa menjadi haram dan itu pendapat sebagian ulama termasuk pendapatnya al-imam Abi Suja Ahmad bin Husin ya Ahmad bin Husin yang dikenal dengan kunyahnya Abi Suja ya di situ kitab tersebut yang dinamakan dikenal dengan kitab Matan Abi Suja dan kemudian disara dengan kitab at-takrib ya dan disebutkan di situ bahwasanya memandang kepada kemaluan istrinya atau suaminya maka hukumnya apa haram Hai nah ini sebagian daripada pendapat tapi yang mu'tamat hukumnya tidak haram tapi hukumnya apa bahkan oleh Imam Ibn Jauzi beliau meletakkan hadis tersebut itu dalam hadis-hadis yang maudu Hai bukan hanya doaif tapi apa modu hadis tidak ada sanatnya hadis yang dibuat dibuat-buat kalau hadis doaif itu hadis ada sanatnya ada perawinya anfulan anfulan an sampai nabi cuma ada masalah dalam salah satu rawinya atau terputus salah satu rawinya atau tidak dikenal salah satu perawinya menjadi hadisnya menjadi baik tapi kalau mau untuk dibuat-buat nasa Iban Imam Ibn Jauzi menyebutkan hadis tersebut dalam kitab yang dikumpulkan di dalam kifat tersebut hadis-hadis yang maudu hadis-hadis yang maudu termasuk disebut oleh beliau Ibn Jauzi hadis ini Hai wakala fahu Ibnu sholah tapi pendapat mereka itu ditentang oleh Ibn sholah wahasana irsnadah dan Ibn sholah ya hassanah memperbagus isna dahu sanat sanatnya ya kita kan ilmu hadis ilmu yang membahas atau ilmu mustalah hadis ilmu yang membahas tentang sanatnya bukan kita menyebutkan maten matennya jadi hadis doaif maksudnya han sanatnya doaif belum tentu itu bukan dari Rasul bisa jadi itu dari bahkan maudu pun juga demikian bisa jadi ya yang hadis suahi belum tentu juga dari Masul tapi yang penting sanatnya sudah sesuai syarat Hai nya sanatnya laki-laki yang adil dobat siqah mausubi dan meriwetkan dari orang yang sebelumnya perawi yang sebelumnya bertemu dengannya dan seterusnya sebelumnya 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 sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. memenuhi syarat ini maka hadisnya dihukumi hadis hadis yang sahih ya kan kalau tidak memenuhi syarat hadisnya dianggap hadis yang bawah wama azalik wakala ahto'a man zakarahu fil maudu'at dan beliau mengatakan salah kalau ada yang mengatakan hadis sebut hadis yang mau untuk wama azalik mahmulun alal karaha misalnya pun ketanya beliau Hai menurut Ibn solah misalnya hadisnya itu dianggap hadis yang sahih ya atau Hasan Hasan juga bagian daripada hadis yang sah sahih maka hadis tersebut ditawil maksudnya bukan haram tapi maksudnya adalah mak makruh memandang kepada kemaluan bisa mengakibatkan buta tidak haram tapi dianggap mak makruh kamaqalahu alimam Rafi'i sebagaimana disebutkan oleh Imam Imam Fariki mengambil jalan tengah tadi ada pendapat mengatakan haram ada mengatakan pada pendapat mengatakan apa makruh Imam Fariki mengatakan Hai itu hilaf antara yang mengatakan haram ataupun makruh itu fiyoidi halatil jima diselain keadaan jima hubungan badan hubungan intim ya artinya kalau hubungan atau disaat hubungan badan atau hubungan intim suami istrinya maka disitu tidak ada diperboleh diperbolehkan wajara alihi Imam Zarkasi wa Imam Adamiri dan itu juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Zarkasi dan juga Imam Adamiri wahuwa Mamnu tapi di komentari di dalam kitab ini kitab Mungni Muhtad ini Imam Khatib Sarbini bahasanya pendapat tersebut pendapat memenuhi yang tidak diperbolehkan artinya tidak diterima fa innal hadis al-mazkur musurrihun bihalatil jima'as karena sesungguhnya hadis tersebut itu menjelaskan tentang disaat hubungan badan kemudian mereka berbeda pendapat dalam mengomentari hadis yang tadi yang dikatakan yurisul ama bisa mengakibatkan kebu kebutaan fakila finnadir ada pendapat yang mengatakan buta disitu adalah buta yang akan kembali kembali kepada orang yang memandangnya baik suaminya ataupun istrinya siapa yang memandangnya dia nanti bisa menjadi sebab kebu kebutaan wakila filwarat ada pendapat yang lain buta itu bukan buta bagi yang memandangnya tapi nanti buta bagi anaknya jika dihasilkan ah anak wakila filqalab dan ini pendapat imam hozali mengatakan bahwasanya buta disitu bukan buta mata zahirnya tapi buta mata batinnya yaitu ha hatinya jadi hatinya yang buta ketanya imam hozali jadi kesimpulannya ya suami halal boleh melihat kepada seluruh bagian daripada badan istrinya istri pun juga demikian halal melihat kepada seluruh bagian daripada badan suaminya makanya azzawja la aurata laha amam zaujiha istri tidak ada batasan aurat di depan suaminya wazot la aurata lahu amam zaujatihi dan suami tidak ada batasan dan aurat di depan siapa istri istrinya dan ya kecualikan bagian intim maka disitu ada perbedaan pendapat tapi yang muktamad hukumnya tidak haram tapi juga hukumnya mak makruh ya dan makruh disini karena hadis yang tadi sudah kita sebutkan dan disitu juga disebutkan bisa mengakibatkan kebutaan dan disebutkan juga perbedaan pendapat diantara ulama buta yang dimaksud yang melihatnya atau buta yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan atau buta yang dimaksud adalah buta hatinya ya buta hatinya kalau kini kalau ini membahas tentang suami melihat bagian intim istrinya istri melihat kepada bagian intim suaminya bisa mengakibatkan kebutaan apalagi kalau melihat bagian intim yang bukan suami istrinya na'udzubillahimin yang kedua boleh bagi suami boleh bagi tuan daripada budak perempuan annazaru ila badaniha untuk melihat kepada badan istrinya seluruhnya wa masruhu boleh menyentuh suami boleh menyentuh seluruh badan istrinya istri boleh menyentuh seluruh badan suaminya hatta mabaina sofhataiha walaupun menyentuh atau melihat mabaina sofhatin tahu sofhatin di bagian belakang kalau kita istinjak kalau kita habis buang air besar kita istinjak membersihkan kotoran yang sisah biasanya kan kalau masih ada kotorannya licin-licin kalau sudah hilang licinnya jadi apa kasar-kasar yang kasar yang disitu di sekitar daripada lubang anusnya itu namanya sofhat yang kasar yang seperti yang kita tahulah dan itu namanya apa sofhat maka disebutkan sini boleh bagi masing-masing untuk melihat bahkan kebagian sofhahnya bahkan menyentuhnya walaubi zakarih walaupun dengan bagian intim lakinya malam yujid malam yulid selama tidak dimasuk wasamila kalamuhum nadhara ad dubur dan termasuk disini yang mengandung atau termasuk pengertian tersebut boleh memandang kepada duburnya wahwa kiyasu masyihi dan itu sesuai dengan kiyas bolehnya seseorang menyentuhnya menyentuhnya boleh berarti memandangnya juga boleh kuala imam zakariyah wakawlul imam imam zakariyah al-ansari beliau mengatakan wakawlul imam dan pendapat imam imam siapa imam ul haromen siapa namanya Abdul Malik al-juwani ini jangan ya setiap minggu kita sebutkan ya wa taladzud bid dubur bila ilat ja'izun taladzud bid dubur ya bersenang-senang dengan dubur bila ilat bila idkhal ini tanpa masukkan hukumnya ja'izun diperbolehkan yang tidak boleh itu kalau di ya kasarifihi ini susah mau dijelaskan ini wa khalafat darimi wa khala bihurmati nadarihi dan imam darimi mengatakan hukumnya haram memandang kepada bagian belah belakangnya tapi itu bukan mu' yang ketiga yukrah nadarul farji likulli minhuma makruh hukumnya memandang kepada kemaluan masing-masing hatta min nafsi bahkan walaupun hanya memandang kepada bagian intim dirinya sendiri li ghairi hajah tanpa adaha kuala al-imam suki wa la yajri al-khilaf al-lazi finnadal ilal farji fi masrihi fi zahir dan tidak berlaku khilaf yang ada dalam memandang kepada kemaluan fi masrihi dalam menyentuhnya tadi kan yang disebutkan faedah sebelumnya itu ada khilaf dalam hukum memandang kemaluannya maka disebutkan disini itu khilaf berlaku dalam memandang tapi tidak berlaku dalam menyentuh artinya menyentuh bagian tersebut baik suaminya ataupun juga istrinya maka hukumnya tidak ada khilaf tidak ada yang mengatakan haram hukumnya boleh lintifa illati khawfil ama karena hilangnya tidak adanya illah bisa mengakibatkan alamah waqatsa ala al-imam abu yusuf dan telah bertanya ke imam abu yusuf abu hanifah gurunya imam abu hanifah ya abu yusuf abu hanifah abu hanifah abu yusuf dikatakan seperti oleh ulama ya karena abu yusuf ini sangat berjasa dalam mengembangkan mazhabnya imam abu hanifah gurunya ya selain juga imam muhammad bin hasan ada dua yang semua ya perkembangan daripada mazhab imam abu hanifah berkat dua muridnya yang luar biasa yaitu imam abu yusuf dan imam muhammad bin hasan dan muhammad bin hasan ini termasuk daripada guru besarnya imam shafi'i dua murid imam shafi'i ini nah imam abu yusuf sebagai murid daripada imam abu hanifah beliau bertanya kepada gurunya apa yang ditanyakan anmas sirrojul farjah zaujatihi tentang laki-laki menyentuh masih menyentuh farjah zaujatihi kemaluan daripada istrinya apa hukumnya menyentuhnya faqala imam abu hanifah menjawab belabak sabih tidak ada masalah katanya imam abu hanifah wa arju anja aduma ajruhuma bahkan aku berharap pahala keduanya lebih besar ya akulu wa masruha farjaha ajwas dan aku mengatakan wa masruha berarti kalau misalnya itu menyebutkan tentang suami menyentuh kemaluan istrinya begitu juga si istri menyentuh kemaluan semua suaminya ajwas itu bahkan lebih diperboleh lebih diperbolehkan di anahu minal istimta al mustahak lahu karena itu termasuk bagian daripada istimta yang berhak dimiliki oleh suami karena istimta itu sebenarnya itu adalah hak suami bukan hak suami meminta istri menolak hukumnya haram dan dosa istri meminta suami menolak hukumnya boleh tidak haram tidak masalah jadi itu hak si suami yang keempat mas'alatun ya juzulil mar'ah antandura ila aurati zawjiha boleh bagi si istri untuk memandang melihat kepada aurat suaminya wa in mana'aha minhu inda ibn Hajar wa in mana'aha siapa yang mana'aha suaminya walaupun dilarang oleh semua suaminya menurut pendapat imam ibn Hajar jadi kalau misalnya lagi-lagi ini lagi tidak pakai baju suaminya kemudian istrinya memandang suaminya melarang jangan awas jangan melihat ya misalnya maka ibn Hajar mengatakan tetap boleh lihat karena tidak ada batasan aurat bagi istri dalam memandang aurat suah suami sebagaimana sebaliknya menurut imam ibn jadi walaupun dilarang oleh suaminya tetap si istri buh boleh melihatnya wa indahuma ay indah imam romli wa indah imam khutib dan menurut pendapat imam romli dan imam khutib la yajus izah mana'aha menurut mereka berdua tidak boleh istri kalau sudah dilarang kalau tidak dilarang tidak apa-apa kalau dilarang tidak boh menurut keduanya berarti ada khilaf dan ini khilaf dalam istri memandang kepada suami kalau suami memandang kepada istri walaupun istri walaupun istrinya melarang suaminya tetap boleh tidak ada ilaf karena itu haknya suah yang kelima yajuzun nadar ila jami' badan zaujatihi boleh bagi suami untuk memandang kepada seluruh badan istri tapi memandang kepada seluruh badan istri diperbolehkan bagi suami istri yang mana yang halal istrinya untuk bersenang-senang dengannya dua istri kan halal apa ada istri yang tidak halal suaminya untuk bersenang-senang dengannya ada apa tidak ada ada siapa itu disebutkan sini Maka yang tidak boleh bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya di saat si istri itu menjalani iddah di saat menjalani ya tentunya kan tidak boleh kalau menjalani iddah karena sudah pisah kan berarti sudah cerai ini tidak cerai tapi si istri harus menjalani iddah oh mungkin meninggal suaminya tidak meninggal juga tapi harus menjalani iddah kenapa karena diwatok subha oleh laki-laki yang lain watok subha nah laki-laki lain mewatok ya istrinya dikira istrinya ternyata bu berarti itu kan watok subha nah kalau terjadi seperti itu berarti istri tersebut harus menjalani dan tidak boleh digauli oleh suaminya nah di saat itu suami tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya selama menjalani menjalani iddah nah padahal statusnya adalah istri nah ini dikatakan sini bahkan dikatakan sini bersenang-senang walaupun hanya dengan memandang ilama baina surah warubah kepada bagian diantara pusar dan lututnya walau bila sahwah walaupun memandangnya tanpa sahwah jadi baina surah warubah tidak boleh dipandang tidak boleh disentuh di saat menjalani apa iddah jelas padahal istrinya san jadi kadang-kadang ya ada istri tapi tidak boleh bersenang-senang dengannya baina surah warubah kapan itu di saat menjalani iddah selain di saat apa kadang-kadang juga ada sebab-sebab yang lain yaitu halatul had di saat istri sedang had di saat istri sedang ni ih ihrom haji ataupun um umroh nah itu keadaan-keadaan tidak boleh suami bersenang-senang dengan is sebetulnya dan dihalalkan bagi suami yang istrinya sedang menjalani iddah kana watak subha diperpilihkan baginya untuk memandang kepada bagian yang bukan baina surah warubah bila sahwah dengan syarat tanpa sahwah sampai kapan sampai iddahnya selesai tiga kali suh suci yang keenam jadi kenapa harus saat itu menjalani iddah karena dia sudah digauli oleh laki-laki yang lain jadi untuk memastikan bahwasannya tidak terjadi kehamilan kalau digauli akhirnya setelah itu hamil hamilnya tidak jelas dari suaminya pada laki-laki tersebut dijalani iddah ketika dijalani iddah ternyata selama tiga kali suci tidak hamil berarti dipastikan si istri sebut tidak hamil maka ketika dilewati masa iddah dan dipastikan tidak hamil baru digauli oleh suaminya kalau setelah digauli suaminya hamil berarti hamil daripada suaminya yang keenam boleh masing-masing melihat kepada aurat yang lainnya ay min zaujatihi yaitu termasuk memandang kepada istrinya wa'amatihi ini maksudnya disini zaujatihi wa'amatihi boleh bagi seseorang untuk memandang kepada keduanya ay keduanya disini adalah istrinya dan budak perempuannya halal haya disaat hi hidupnya memang kalau mati gimana kalau si istri ini meninggal dunia apa boleh suami melihat auratnya setelah meninggalnya istrinya di saat belum dikubur ya atau mungkin memandikan jenazahnya apa ada batasan aurat yang khusus atau tetap berlaku boleh melihat kepada seluruh badannya kita akan bahas disini wakadha ba'dal mut dan diperbolehkan juga bagi suami memandang kepada istrinya setelah meninggalnya istrinya bihoiri sahwah dengan catatan tanpa sahwat mungkin kalau istrinya sudah meninggal masa sahwat malah yang kasihan atau apalah jadi tanpa sahwat syaratnya boleh tetap syarat kedua syarat kedua boleh tanpa sahwat walau lima walau disini bukan syarat tapi walau artinya walaupun 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 antara pusar dan lutut berarti masih boleh melihat dan memandang ya nanti mungkin ada khilaf ya karena ini bukan pendapat yang satu tapi ada pendapat yang lah yang lain jadi pendapat yang pertama ini boleh bagi suami disaat sudah wafat istrinya untuk memandang keseluruh badan istrinya dengan syarat satu yaitu tanpa sahwat ini pendapat pertama halal muktamad bahkan saya kiputkan disini muktamad hilafan limafil majmuk hilafan limafil majmuk minja alihi kitab siapa itu kitab majmuk kitabnya imam ibn ada yang tahu ya imam siapa imam rafi'i apa imam nawawi yakin pendapatnya pengarangnya adalah imam nawawi tapi imam nawawi mengarang kitab majmuk sampai bab riba sampai mana bab riba jadi kalau membaca kitab majmuk di maktabah ada ya kitab majmuk ada apa enggak yang jawab pastinya yang pernah ke maktabah ya jadi dimanfaatkan maktabah tersebut dengan sebaik-baiknya kitab semuanya ada masya Allah tidak perlu kalian membeli meroja'ah cari masalah apa ada kitab-kitabnya disediakan tidak perlu meminjam ke tempat yang lain dahulu itu orang-orang kadang sampai perlu pinjam kitab itu bukan hanya ke luar kota sampai ke luar negeri hanya untuk pinjam kitab kalian tidak perlu ke luar negeri cukup di tempat kalian sudah disediakan dengan tempat yang nyaman untuk membaca dengan memilih se-senaknya kitab apapun yang akan dipilih jadi tinggal dimanfaat disebutkan situ termasuk kitab yang besar dalam ilmu VG adalah kitab al-majmuk kitab karangan karya imam nawawi tapi karangan beliau ini berhenti di saat sampai bab riba karena beliau wafat sebelum menyelesaikan ada kata selesai sampai akhir sudah sempurna kitab tersebut tidak perlu lagi ada kitab VG yang lain karena luar biasanya kitab tersebut al-majmuk jadi sampai bab riba setelah itu tidak lagi dinisbahkan kepada imam nawawi tapi diteruskan oleh imam subki yang meneruskan adalah imam subki jadi kalau setelah bab riba itu imam subki nah dan tentunya berbeda dengan imam nawawi penjelasannya disebutkan disini bahwasanya khilafan lima film majemuk pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang disebutkan di kitab majemuk yang di kitab majemuk itu menjadikan hukum melihat kepada istri sama seperti hukum melihat kepada mahrumnya suami melihat kepada perempuan mahrumnya batasan auratnya apa? eh? antara pusar dengan lutut ya kita bicara hukum ya tidak bicara etika ya bicara adab kalau etika adab seharusnya menutup bukan hanya sampai pusar tapi sampai atas di atas dadahnya ya kan tapi hukum fikir seperti itu nah jadi hukumnya memandang kepada istri setelah wafatnya istri maka seperti memandang kepada mahrumnya dalam kitab majemuk berarti boleh hanya di atas surah di atas pusar ataupun di bawah lu lutut di antara pusar dan lutut haram bagi suami jelas berarti ada dua pendapat di kitab majemuk baina surah rukbah tidak boleh dilihat di antara atau selain keduanya boleh dilihat tapi kitab-kitab yang lain ulama yang lain mengatakan bahwasanya boleh melihat kepada seluruh badannya yang penting syaratnya satu tidak apa yang penting syaratnya tidak sahwat boleh hatta kemaluannya boleh tapi syaratnya satu tidak sahwat jadi tetap ada batasan berarti walaupun itu istrinya yang semestinya di saat hidupnya boleh memandang ke seluruh badannya tanpa ada khilaf bahkan walaupun dengan sahwat memang biasanya sahwat dan seperti itu yang disebutkan tapi di saat wafatnya sudah berubah hukum oleh karena itu bahkan memandikan jenazah istrinya itu yang lebih afdol suaminya sendiri apa perempuan yang lain tetap yang lebih afdol adalah perempuan yang lain bukan suaminya jadi tetap yang lebih diutamakan yang satu jenis dengannya laki-laki yang meninggal yang memandikan laki-laki walaupun mungkin istrinya juga boleh memandikan boleh melihat aurat atau juga mahrum daripada perempuan boleh baina surah rukbah karena yang memandikan ini kan tidak harus melihat kepada baina surah rukbah bahkan tidak dianjurkan bahkan diharamkan kalau tidak ada hubungan apa-apa ya kan tidak boleh melihat baina surah waruk haram hukumnya ya jadi memandikan berarti bukan berarti harus melihat ya bahkan dianjurkan tidak melihat kepada seluruh badannya kecuali kalau terpak jadi dibawah kain memandikannya dibawah kain jadi tetap dimandikan tapi dibawah kain mata tidak melihat ini yang dianjurkan kalau melihat boleh kalau dia boleh melihat kepada aurat dengan batasan yang sudah ditentukan kalau dia mahrum ya berarti yang tidak boleh hanya baina surah war harum ya berarti kalau disamakan dengan mahrum berarti haram melihat antara pusar dan lutut shahwat tanpa shahwat karena kalau melihat kepada adiknya yang perempuan atau kepada bibinya atau ibunya bahkan sekalipun walaupun bukan baina surah warukbah tapi melihatnya dengan shahwat hukumnya apa haram walaysa kazalik tapi dikatakan sini walaysa kazalik tapi pendapat yang benar bukan seperti itu bahkan boleh melihat memandang ke seluruh badannya ilan tafati sahwa jika tidak ada sah kembali kepada pendapat yang per pertama jadi ada dua pendapat itu pendapat yang pertama dan yang selanjutnya adalah artinya mu'alaja adalah untuk pengobatannya dokter melihat kepada pasiennya insyaallah kita akan bahas pada pelajaran yang yang selanjutnya insyaallah ini Bapak Pak ini halaman halamannya halamannya dulu ini atas itu wali ibadah latanfa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadah dengan ya dengan sebanyak apapun tapi kalau makannya makan yang haram pakaiannya pakaian yang haram ya kerjaannya kerjaan yang haram maka sebanyak apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi harus disertai dengan warak nanti kita akan jelaskan sejelas-jelasnya di dalam bab ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhar rasuluh hewahe parah rasul kulu minat toyibat makanlah dari yang bagus-bagus dari yang baik-baik ya bukan yang enak-enak ya karena toyib disini bisa bimakna lazid bisa bimakna enak tapi yang dimaksud disini bagus disini adalah yang halal jadi makanlah minat toyibat daripada yang bagus-bagus artinya yang halal-halal wa'amalu soliha dan beramallah dengan amalan yang soleh inni bima ta'amaluna alim dan sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kalian lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mengatuhi apa yang kita lakukan dimanapun kita melakukannya maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang menjadi dalil yang berkaitan dengan bab ini maka disini disebutkan penjelasannya disitu Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddama al-aqhla minat toyib al-lazihual halal Allah mendahulukan penyebutan makan dari sesuatu yang baik sesuatu yang bagus yang dimaksud adalah al-lazihual halal yaitu yang halal mendahulukannya terhadap penyebutan amal jadi artinya disini makanlah makanan yang halal dan beramalnya amal yang menunjukkan apa? menunjukkan Allah lebih perhatian, lebih mementingkan makan yang halal daripada ibadah tapi makanannya tidak halal walaupun disini tidak dikatakan dengan huruf atof yang mengandung makna tertib kulu minatwayibati summa'malu soliha makanlah daripada yang halal baru kalian beramal tidak mengatakan seperti itu beramal, makanlah dari yang halal dan beramallah dengan awal yang soleh tapi disitu menunjukkan ketika didahulukan untuk memakan daripada yang halal Allah lebih perhatian, lebih mementingkan makanan yang halal daripada ibadah karena amal ibadah tidak bermanfaat tidak ada manfaatnya di akhirat nanti juga tidak diangkat artinya tidak diterima ila ma'aklil halal kecuali kalau dibarangi disertai dengan makan makanan yang bahwa asasul ibadat maka makan daripada yang halal itu dasar fondasi daripada ibadah kita bangun rumah harus ada fondasi jadi kita melakukan ibadah apapun harus ada fondasinya mau kita ngaji, mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita zikir, mau kita sholawat, mau kita istighfar, mau kita dan seterusnya sebanyak apapun kalau tidak dibarangi dengan makan yang halal roboh sebagainya bangunan tidak ada fondasi setinggi apapun akan roboh bahannya ini kuat semennya ini semen yang paling mahal tapi tidak ada fondasinya akan fondasi dalam ibadah itu yang lebih penting di dahu pentingkan dulu makanan yang kita makan ini makanan dari mana tidak tahu ya makanan dari mana yang penting ada di depan kita ya kita makan saja percuma jangan banyak ibadah percuma pentingkan dulu makanan yang kita makan dari mana baru kita pikir setelah itu kalau sudah jelas oh anak punya makanan makanan halal oh sudah pasti makanan-makanan yang anak makan makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT baru mikir ibadah tidak apa-apa kalian tidak harus sholatnya di sof awal tidak harus sholatnya pakai sunnah pakai pakaian lengkap pakai wangi-wangian pakai ridha bagi laki-laki dan seterusnya dan seterusnya tidak usah seperti itu tapi yang penting makanannya daripada lengkap dengan kesunahan ketika sholat tapi makanannya tidak halal percuma pentingkan makanan halal terlebih dahulu kadang kita lalai daripada perkara ini padahal itu perkara yang paling penting dan itu adalah asasul ibadat itu adalah dasar daripada ibadah warasul kurubat dan itu kepala bagian paling penting maksudnya kita punya badan kalau tidak ada kepalanya bagaimana kepalanya ibadah adalah makan yang halal maka tidaklah Allah menerima sedikitpun ini sedikitpun daripada ketaatan dan ibadah kecuali kalau dia makanannya adalah makanan yang halal dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya inna allaha tayyibun la yakbalu illa taiba wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil ini hadis fil arba'in nawawiyah ya kan di awal itu hadis ketiga disitu disebutkan bersungguhnya Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang diperintahkan juga kepada al-mursalin para rasul maka Allah SWT berfirman wahai orang-orang yang beriman makanlah dari yang halal daripada yang aku berikan kami berikan kepada kalian daripada ris riski disini perintah sama dengan perintah daripada ayat yang pertama tadi yang perintah tersebut kepada para rasul dan disini kepada para orang-orang yang beriman maka makanlah makanan yang halal kemudian Nabi SAW menyebutkan laki-laki yutilus safar artinya yang melakukan perjalanan yang panjang as-as apa as-as yang berantakan rambutnya tidak tersisir dengan rapi artinya berantakan rambutnya as-as aghubar yang ber debu hubar ini aghubar yang berdebu ini debu di badannya debu di pakaiannya orang yang melakukan perjalanan panjang kan seperti itu karena mereka kan tunggangannya adalah kuda onta perjalanan yang dilalui di atas apa padang pasir yang disertai dengan angin yang kencang jadi pasti sudah keadaan orang yang musafir zaman dulu pasti sudah berdebu semuanya kocar kacir semuanya rambutnya kalau belum mandi merapikan badannya jadi seperti itu keadaan musafir yang perjalanannya panjang panjang as-as aghubar ya muddu ya daihi ila sama dia mengangkat kedua tangannya ke langit mengarahkan kedua tangannya ke arah langit ya rob ya rob wahai tuhan ku wahai tuhan ku wa mad'amu haram wa masyabuhu wa malbasuhu haram wa huziya fa'anna yustajabuh makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram daging tumbuk karena sebab haram maka bagaimana dikabulkan doanya fa'anna yustajabullah bagaimana dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi disini ketanya ulama mengomentari hadis ini disebutkan oleh Nabi salamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama disebutkan safar doa musafir mustajab katanya Nabi doanya orang yang berpergian itu mustajab apalagi perpergiannya panjang sebab dikabulkan doa salah satunya doanya orang yang musafir kedua as-as agbar kedua keadaannya dia yang berantakan rambutnya yang berdebuh pakaiannya itu lebih dekat kepada Allah untuk diterima doanya karena hadis Rasulullah bersabda berapa banyak dari kalangan manusia yang berantakan rambutnya yang berdebuh pakaiannya yang memakai pakaian yang usang pakaian yang tidak baik jelek layu'balah tidak dipedulikan oleh orang lain doa kalau dia berdoa kepada Allah maka Allah akan mengabulkan doanya dengan keadaan seperti itu Allah mengabulkan doanya disebutkan as-as agbar musafir ini kan juga mendukung dan menguatkan doanya dia dikabulkan oleh Allah musafir sudah mustajab as-as agbar mustajab ya mudu ya dahi dikatakan dalam riwat Allah malu kepada hambanya yang hamba itu mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah kemudian Allah tidak mengabulkan permintaan padahal sudah mengangkat kedua tangan seperti ini Allah malu untuk tidak menerima doanya maka termasuk daripada adab ketika berdoa kita mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangan bisa mendukung doa kita diterima oleh Allah subhanahu ya mudu ya day ini mengangkat kedua tangan kemudian mengatakan ya rabbi ya rabbi dalam riwayat dikatakan juga bahwasannya orang yang berdoa dan mengatakan ya rabbi ya rabbi ya rabbi maka malaikat akan mengatakan kepadanya inti minta apa aja kepada Allah kalau inti mengatakan ya rabbi pasti akan diterima permintaan inti oleh Allah subhanahu dia mengatakan ya rabbi ya rabbi berarti berapa yang mendukung doanya dia terkabul disini ya empat as-as akbar safar pertama satu as-as akbar dua ya mudu ya day tiga ya rabbi ya rabbi empat empat disini tapi karena ada satu kekurangan satu kesalahan yaitu makanannya maka Allah tolak doa-doa orang tersebut jadi empat yang mendukung kuatnya diterima doanya oleh Allah subhanahu semuanya siasi siya karena sesuatu yang haram kemudian di kedua Abdullah bin Umar bin Hattab radiyallahu ta'ala anhumma khala lausallaitum hatta takunukal hanaya wasumtum hatta takunukal autar lam yatakab balillahu zalika minkum ila biwarain hajiz diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Hattab yang disitu dikatakan andai kata kalian itu sholat sampai seperti hanaya busurnya panah tau busur atau bukan busur ini apa namanya kalau panah itu kan ada ini ya ya itu seperti itu apa namanya busur ya nah itu busurnya yang ya itu artinya kalau ada orang yang sangking banyaknya sholat sampai posisi badannya bungku seperti busurnya panah jadi bungku karena banyak apa sholat insya Allah diantara kita kan tidak ada oh ada teman anda bungku ya pastinya bukan karena banyak sholat itu jadi kalau ada yang seperti itu karena banyak sholat dan kalian misalnya pun berpuasa ditambah lagi puasa banyak puasa mujahada puasa sampai badan kalian kalautar seperti tali ini kinaya maksudnya tidak ada seperti tali semut kalautar seperti senar autar itu lebih tepatnya senar apa dikatakan disini tetap tidak akan diterima oleh Allah ibadah kalian seperti itu puasa seperti itu sholat seperti itu luar biasanya kalau tidak ada wah waroknya jadi paling penting adalah waroknya makanan yang masuk ke dalam perut kita atau minuman yang masuk itu apa dari mana asalnya itu yang paling penting ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga kalah Ibnu Asbad rahimahullah berkata Ibn Asbad semoga beliau dan kita semua diri rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika beribadah seorang pemuda nah seorang pemuda ibadah ini luar biasa kan kalau orang tua apalagi sudah keriput semua wajahnya sudah tercium bau apa itu silahnya apa ya seperti itu ya kalau ibadah itu ya masuk akal karena sudah mau mau mati tapi ini masih belasan tapi rajin ke masjid masih belasan rajin hadir majlis masih belasan tahun umurnya rajin terus tangannya bersikir bukan tangannya saja tapi ya dengan lisannya kadang-kadang tangannya saja bergerak tapi lisannya tidak bersih ini pemuda seperti ini pemuda yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW termasuk yang diberikan oleh Allah SWT golongan daripada naungan ars Allah di saat manusia kepanasan mata yang mereka diberikan golongan termasuk adalah pemuda yang masa mudanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT karena biasanya masa muda masa-masa kita mengikuti hawa nafsu masa muda kita di jalanan masa muda masa kebebasan masa muda kita keluyuran tapi ini tidak dia tinggalkan itu normalnya atau kebanyakan keadaan para pemuda seperti itu ditinggalkan teralih memilih untuk fokus dan hanya beribadah kepada Allah SWT dikatakan dalam hadis yang dia meninggalkan hawa nafsunya min ajri karena ku karena siapa karena Allah SWT hadis di sini anda bagiku di sisiku keba'di malaikat sama kedudukannya seperti kedudukan malaikat malaikat seperti kedudukan malaikat yang tidak pernah maksiat satu kalipun kepada Allah yang hanya dijalani kehidupan malaikat itu untuk beribadah kepada Allah tidak ada yang lain ibadah terus malaikat itu jadi disamakan seperti malaikat malaikat Allah bagi siapa pemuda yang menjalani kehidupan dengan meninggalkan hawa nafsunya karena siapa karena Allah SWT maka di sini kita katakan tadi kalau misalnya pun pemuda ini apalagi yang tua muda aja yang luar biasa kalau pemuda ini ibadah kepada Allah maka seitan akan mengatakan kepada kroni-kroninya pembantu-pembantunya anak buahnya intinya lihatlah pemuda yang giat belajarnya yang banyak ibadahnya dari mana makanan yang dia makan kalau makanannya makanan yang jelek artinya makanan yang haram maka tinggalkan dia biarkan dia capek biarkan dia bermujahada atau sungguh-sungguh dalam ibadah cukup kalian tidak perlu mengganggunya tidak perlu kalian menipu pemuda tersebut agar tidak ibadah karena kita semuanya tahu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah ini tidak usah capek-capek untuk membisikkan membujuk merayu pemuda tersebut supaya maksiat supaya tidak ibadah kenapa ibadahnya akan menjadi sia-sia kalau makanannya makanan yang haram yang keempat berkata berkata ibadah dalam matan subat ya hafal insyaallah ya gampang subat itu gampang yang cuma seribu bed saja lebih sedikit seribu lapan puluh seribu itu jangan wah seribu itu sedikit orang-orang dulu itu seribu itu kayak ngafal satu bed jadi mereka hafalannya termasuk Syekh Amin Singgiti kemarin menyebutkan beliau ini kemarin di Pondok Banin ketika beliau pertama kali datang beliau menyebutkan beliau dari Singgiti dari Afrika lebih tepatnya dari Mauritania Singgiti itu Mauritania ini salah satu negara yang ada di Afrika disitu katanya beliau itu kebiasaan mereka yang belajar-belajar menuntut ilmu sampai jadi Ustadz itu mereka hafalan itu artinya sudah wajib bukan hanya disunahkan anjuran tapi wajib dan mereka rata-rata santri-santri itu itu misalnya ilmu hafalannya itu 4.000 4.000 bed kita itu seribu lebih jadi harus hafal yang lain itu nanti dalam ilmu nahu harus 3.000 bed dalam ilmu syrah 2.500 bed dalam ilmu yang lain sekian ribu bed sampai kita orang ketawa-ketawa sendiri itu mereka biasa seperti itu ini dimana mereka dimana kita benar-benar beliau tidak tahu keadaan kita dia menceritakan ketetangganya keluarganya murid disitu bagaimana keadaannya seperti itu dan anak juga tahu sendiri karena di madinah rubat madinah juga ada dari singgiti guru salah satu guru yang mengajar di rubat madinah itu dari singgiti juga hijrah ke madinah beliau masalah hafalannya beliau punya anak kalau salah 8 semuanya hafal quran abahnya juga jelas jadi anaknya semuanya hafal quran jadi semuanya hafal tidak ada yang satu pun yang tidak hafal quran hafal mereka ketika umur 7 tahun masih main itu kita sendiri lihat dengan mata sendiri masih umur 5 tahun dengan guru yang menyimak hafal itu sambil jalan sambil menyimak sambil jalan itu salah kurang ulangi kita bingung juga ini sambil jalan bisa nyetor dengan lancar ini orang-orang singgiti biasa itu insyaallah kalau kita ada kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh pasti gam dan menghafal itu juga selain kita mendapatkan ilmu dari beliau juga tapi juga mendapatkan ilmu dari dokter-dokter bahasanya menghafal itu termasuk manfaatnya menambah memori-memori yang ada di otak kita kita kan punya otak memori di otak kita kan berbeda-beda kayak flash disk atau kartu itu memorinya sama beda-beda ada berapa 1 giga atau mb atau 1 giga 2 giga ada yang sampai 1 tera 1000 giga memori di otak kita berbeda-beda satu dengan yang lain otak kita kalau digunakan untuk menghafal itu menambah memori yang sebelumnya 1 giga jadi 2 giga terus nambah lagi digunakan lagi terus tambah lama menambah memori artinya kalau bertambah memori di otak kita maka akan bertambah mudah kita memahami pelajaran dan akan bertambah mudah kita menghafal tapi kalau tidak digunakan untuk menghafal berpikir maka kita akan selalu otak kita begitu saja tidak akan berkembang bahkan bisa jadi malah menurun berkurang memori memori tersebut itu salah satu manfaatnya misalnya pun kita tidak mencari manfaat yang lain daripada hafalan hanya manfaat biar otak kita bertambah cerdas bertambah berkembang bertambah memorinya sudah cukup itu dijadikan semangat untuk apalagi manfaatnya besar kan kita menghafal hadis kita menghafal matan kita menghafal Quran kita menghafal luar biasa manfaatnya kan kuala ibn ruslan fi zubadi wata'atun mimman haroman yakulu mislul bina'i fauqamawjin wata'atun dan keta'atan mimman haroman dari orang-orang haroman yakulu dari orang-orang yakulu haroman yang makan makanan yang perumpamaannya mislul bina'i seperti bangunan fauqamawjin di atas gelombang laut gelombang air yuj'alu yang dibangun bangunan dibangun di atas air artinya gampang apa tidak akan kokoh akan roh yang kelima karena sufian as-tawuri berkata imam sufian as-tawuri rahimahullah semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah SWT beliau imam sufian sawri mengatakan man tasaddaqa min haramin barang siapa yang bersedekah dari haram atau dia menggunakan harta yang haram tersebut dalam ketaatan maka dia perumpamaannya seperti orang yang mensucikan bajunya dengan menggunakan air kencing jadi kerjaannya haram dapat uang dari haram habis mencuri habis kerja kerjaan yang haram riba habis zina dapat uang habis jual miras dapat uang habis korupsi merampok menipu khianat dan lain sebagainya dari bentuk riski yang haram kemudian dapat banyak uang sekian M digunakan untuk haji dan umrah digunakan untuk haji dan umrah maka haji dan umrahnya pertama tidak akan diterima dan kedua menabado begitu juga disumbangkan ke pesantren percu digunakan membantu fakir miskin addu'afa percuma maka diperumpamakan oleh Imam Sufian Saudi ini kan ibadah bagus haji umrah nyumbang pesantren nyumbang orang-orang yang lemah fakir miskin diumpamakan seperti orang yang bajunya najis kemudian mau mensucikan pakai apa pakai air kencing suci enggak yang ada tambah apa tambah najis yang ada tambah jelek sudah kembalikan istighfar sama Allah kembalikan uang haram kepada yang berhak dan jangan digunakan untuk apapun bahkan walaupun untuk ibadah jangan jangan digunakan untuk bangun masjid percuma jangan digunakan kembalikan kalau memang itu punya orang punya orang haknya orang lain kembalikan kepadanya dan istighfar kepada Allah subhanahu wata'ala cari rizki yang halal itu lebih baik daripada harta yang haram digunakan untuk ibadah apalagi digunakan untuk berfoyah nah ini dikatakan jadi perumpamannya seperti itu ru'ya marfu'an ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam diriwatkan dalam hadis yang marfu' kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam manishtara sawban bi asrati darahim barang siapa yang membeli baju pakaian dengan sepuluh dirham wafiha dirhamun min haram dari sepuluh dirham itu ada satu dirham yang berasal dari haram lam yataqabbalillahu maka Allah tidak akan menerima baginya solatan solat apapun madama alaihi suy'un minhu selama orang tersebut memakai pakaian tersebut yang dibeli sebagiannya dari uang yang apalagi semuanya dari uang yang jadi percuma solatnya artinya yang ketujuh inna alladhi yahujjubil malil haram la yakbalullahu hajjah ini semuanya merujuk kepada judul daripada bab kita apa itu al-ibadah la tanfa ilama al-waram jadi semuanya ini perkataan hadis firman Allah hadis nabi kalam ulama semuanya satu sama yang lain serasi tidak ada yang berbe semuanya menunjukkan semua ibadah tidak akan diterima kalau tidak ada termasuk di sini juga di dalam kitab naso'ih dinia karangan dan karya imam imamul hadad hawi abdullah bin abimuhammad sahibur disebutkan oleh beliau di dalam naso'ih dinia orang yang haji atau umrah pakai harta yang haram Allah tidak akan menerima hajinya dan kalau dia bertalbiah ketika ikhramnya apa talbiah labaiqallahumma disitu kan labaiqallahumma labaiq artinya apa ya Allah aku datang menerima atau memenuhi panggilan Anda jadi artinya disitu labaiq aku datang memenuhi panggilan Anda memenuhi panggilan Allah kita kalau haji berarti kita dipanggil oleh Allah ketika sampai di Mekah kita dianjurkan mengucapkan itu ya Allah aku sudah datang untuk memenuhi panggilan Anda ya Allah maka kalau ada yang haji atau umrah mengucapkan kalimat tersebut aku datang ya Allah untuk memenuhi panggilan Anda ya Allah jawapan Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala la labaiq wa la sa'daq tidak ada yang datang memenuhi panggilan Anda Anda tidak terima yang datang untuk tujuan itu la sa'daq tidak ada kebahagiaan bagi Anda zaduka haram kenapa yang punya bekal haram wa harahi latuk haram kendaraan ini haram tiketnya haram wa hajuka ghairu mabrur dan haji Anda tidak diterima ini jawapan dari Allah subhanahu dan yang terakhir yang ke delapan ini Ibn Abbas wadiyallahu ta'ala huma qala tuliat hadihil ayah dibacakan ayat ini ya ayyuhannasukulu mimma fil ardi halalan wahai manusia makanlah dari apa yang berasal dari bumi ini tapi yang halal yang baik dibaca ayat ini indan nabi sallallahu alaihi wa sallam faqama sa'd bin abhi waqas kemudian sa'd bin abhi waqas berdiri dan mengatakan kepada rasul ya rasulullah udhullaha ta'ala an yaj'alani mustajabat dakwah doakan aku ya Allah supaya aku ini menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala waqala ya sa'd atib mat'amat atib mat'amat takun mustajabat da'wah wahai sa'd perbaguslah makanan anda artinya makan dari makanan yang halal maka anda menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu bahkan setelah itu saya nasa'at berdoa dengan apapun yang diminta dikabulkan semua oleh Allah terkenal dia minta apa sama Allah dikabulkan sampai ramih rumah beliau ini didatangi oleh orang-orang yang meminta doa punya hajat ini minta doa kepada sa'inah sa'ad bin Abi Waqas minta hajat ini semuanya hajat mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ada satu diantara mereka yang bertanya ya sa'inah sa'ad anda heran semua orang yang meminta kepada anda doa dan hajat semuanya dikabulkan berkat doa anda tapi anda ini menang melihat ya diberikan oleh Allah ujian mata beliau ini buta ya di akhir umur beliau buta artinya apa anda ini kan kalau meminta kepada Allah untuk disembuhkan mata anda dan bisa melihat seperti sedia kalah kira-kira dikabulkan apa anda kenapa anda tidak meminta gol pilihan Allah untuk menjadikan anak orang yang buta lebih aku sukai daripada pilihan anak supaya anak bisa melihat lagi jadi dia lebih menerima pilihan Allah kalau dia minta dia bisa saja dikabulkan doanya tapi itu pilihan dia bukan pilihan Allah subhanahu kalau dia lebih ridha lebih senang dengan pilihan Allah subhanahu ta'ala ini saja dakwah berkat apa karena menjaga maka makanya ada pertanyaan nanti insyaAllah yang akan datang kita jawab Al-Fatiha Allah subhanahu ta'ala yifakihna fiddin ya'lim na'ta'awin zuklana wakum faham nabiyin hibzal mushalin wa'an Allah subhanahu ta'ala ya'kunna hujami tulab taliban minal ulamai al-amidin minal du'at al-muhrisin kurad bin sayyidin mursadin minal hadin muhtadin minal mahbubin da sayyidil awlin minal fa'idin bin nazar ila wa'chikil kareem Allah subhanahu ta'ala yirfak anna an muslimin an hazih l'umah al-muhammadiyya al-wababla murad wa'afad 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 wa'afid tanmihan wa'an Allah yisifin aswikum yisifim mardana minjamin amrad kalbiya kala zahir al-batin yagid jami hajjah sahih jami umur balik jami makasid yafit alayna yisifin 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 ya ambid ay Terima kasih.